Kita lanjutkan, hiburan membaca cinta, taruh cinta, saya disini menggunakan hanya arkana mayor saja untuk lebih mudah, jadi bagi yang mempunyai tanggal lahir dua, berlaku pertama kali dibuka selama satu bulan, saya akan buka kartunya bagi yang mempunyai tanggal lahir dua. Jangan masukkan di hati, ini hiburan, bagaimana percintaan Anda selama sebulan ke depan bagi single dan juga bagi Anda yang berpasangan. Kartu ini menandakan suatu hal yang positif, jika kamu single, kamu bahagia dalam kehidupan sekarang ini, punya kekasih ataupun tidak, kamu tetap bahagia. Jika kamu ingin tahu, jika kamu punya pasangan saat ini, jika kamu ingin tahu perasaannya, kartu ini menunjukkan hal yang positif, tetapi dia menyukai ketenangan. Kartu ini menandakan, jika kamu mempunyai masa lalu hubungan yang buruk, ini memberikan sinyal bahwa seseorang ak istimewa akan datang menyembuhkan doka hatimu dan membuatmu percaya lagi akan adanya cinta. Jadi seseorang yang akan datang mencintai kamu apa adanya, dan menyayangi berikan tulus, dan menunjukkan betapa berharganya dan istimewanya kamu. Jika saat ini Anda single, adanya ketertarikan antara kamu dan dia, tetapi ada kepribadian yang berlawanan. Tetapi itu bisa saling melengkapi, karakter yang berlawanan bisa saling mengisi. Kartu ini menandakan bahwa orang yang akan mencinta kamu datang sendiri. Jika kebetulan saat ini sedang ada masalah dalam percintaan, kartu ini menasihati untuk lebih berkompromi, bertoleransi dengan pasanganmu, kamu juga harus lebih bersabar dan mencoba berada di posisi dia. Ini tentang keseimbangan, jadi kamu bisa mencari jalan tengah untuk masalah atau perbedaan kalian. Jadi kalian bisa sama-sama menang, karena ini ada perbedaan karakter. Walaupun begitu, hubungan ini penuh dengan harmoni dan kedamaian, jika bisa menyeimbangi atau saling mengimbangi. Jadi seperti itu, kartu terjemahan kartu ini untuk hiburan dan jangan terlalu dimasukkan ke hati.